Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari kelompok 8 dan kali ini kita akan menyampaikan pembahasan chapter 7 pada mata kuliah analisis laporan keuangan dan pembahasan soal chapter 6. Dan anggota kelompok kami yang pertama ada Muhammad Indra Khasbiarta, yang kedua saya sendiri Muhammad Ilham Lairoli, dan yang ketiga Farhan Azami. Statement of cash flow, tujuan laporan arus khas adalah untuk memberikan informasi arus masuk dan arus khas keluar untuk satu periode. Ini juga membedakan antara sumber dan penggunaan arus khas dengan memisahkan ke dalam aktivitas operasi investasi dan pendanaan. Limit chain in cash flows reporting. Berikut ini beberapa perbatasan pelaporan arus khas saat ini. Satu, praktik tidak mensyaratkan mengungkapkan terpisah arus khas yang berkait dengan pos luar biasa atau operasi yang dihentikan. Dua, bunga dan dividen yang diterima dan bunga yang dibayarkan diklasifikasikan sebagai arus khas operasi. Banyak pengguna menganggap bunga yang dibayarkan sebagai arus keluar pembiayaan dan serta dividen yang diterima sebagai arus khas masuk dari aktivitas investasi. Tiga, pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai arus khas operasi. Klasifikasi ini dapat mendistorsi analisis dari tiga aktivitas individu jika manfaat atau biaya pajak yang signifikan didistribusikan kepadanya serta tidak profesional. Empat, penghapusan keuntungan atau kerugian sebelum pajak atau buahkan setelah pajak dari penjualan pabrik atau investasi dari aktivitas operasi mendistorsi. Analisis kami terhadap aktivitas operasi dan investasi ini karena pajak terkait tidak dihapus, tetapi dibiarkan dalam total biaya pajak diantaranya aktivitas operasi. Analisis of class cash flow. Dalam mengevaluasi sumber dan penggunaan class analysis harus fokus pada pertanyaan seperti ini. Satu, apakah pengganti aset tibiaya dari dana internal atau eksternal? Dua, apa sumber pembiayaan ekspansi dan akusisi bisnis? Tiga, apa perusahaan bergantung pada pembiayaan eksternal? Empat, apa tuntutan investasi perusahaan dan peluang? Lima, apa persyaratan dan jenis pembiayaan? Enam, apakah kebijakan material seperti dividen sangat sensitif terhadap arus kas? Cash flow as validator. Cash flow as validator. Laporan arus kas berguna untuk mempredisi hasil operasi atas dasar kapasitas produktif yang diperoleh dan direcanakan. Laporan arus kas merupakan jembatan penting antara laporan laban rugi dan raca. Spesialis cash flow ratio, yaitu rasio kecukupan arus kas adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas yang cukup dari operasi untuk menutupi pengeluaran modal. Investasi dalam persediaan dan dividen tunai. Untuk menghilangkan pengaruh siklus dan acak lainnya, total tiga tahun biasanya digunakan dalam menghitung rasio ini. Rasio kecukupan arus kas dihitung sebagai berikut, yaitu The three-year sum of cash from operation dibagi Three-year sum of capital expenditure inventory, addition, and cash dividend. Cash investment ratio, yaitu Cash investment ratio adalah ukuran presentase investasi pada aset yang mewakili kas operasi yang ditahan untuk diinvestasikan kembali di perusahaan untuk menggantikan aset dan pertumbuhan dalam operasi. Cash investment ratio is computed as operating cash flow dikurangin dividen per gross plan plus investment plus other asset plus working capital. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan untuk persempatan kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf, demikian presentase dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.